ketemu lagi sama Nining halo saya Nining ketemuan lagi lagi mau ngobrol ya mau ngobrol ditonton ya guys ya guys welcome back to my channel kembali lagi bersama aku Rudy dari Beijing, Tiongkok hari ini aku kembali mengundang temen aku orang Tiongkok asli Nining halo apa kabar temen-temen pasti udah gak asing dengan Nining yang udah sering muncul udah sering aku undang di vlog aku hari ini aku kembali mengundang Nining untuk membahas satu topik yang mungkin menjadi perhatian setiap orang ya gak peduli dimanapun kita tinggal ya gak sih menurut aku dimanapun kita tinggal yang paling menjadi perhatian kita itu biaya hidup iya 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 kan jadi kemarin banyak sekali temen-temen yang tanya aku biaya hidup di Tiongkok itu berapa sih sebulan gitu ya jadi hari ini kita mau mengulas biaya hidup di Beijing dari beberapa aspek dari tempat tinggal kemudian dari transportasi makanan dan keperluan sehari-hari dan keperluan lainnya seperti pakaian seperti wanita mungkin pakaian dandan dan lain sebagainya belum tentu nih nah pertama-tama mungkin kita membahas dari segi tempat tinggal dulu iya 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 tetapi itu yang dari sudut kami berdua ya iya 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 kami tidak bisa mewakili semuanya iya iya karena ada kelasnya juga ada ya ada yang pendapatannya agak rendah ada yang agak tinggi ada yang kelas menengah juga iya 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 jadi hari ini biaya hidup Rudy VS Nining yang pertama kita mengulas dari aspek tempat tinggal tempat tinggal iya aku mau tanya dulu Nining, biaya hidup buat tempat tinggal Mungkin agak beda ya, soalnya saya sewa apartemen di sini, sedangkan niling rumah sendiri Itu beda-beda, karena rumah saya, milik saya sendiri, jadi saya nggak usah bayar lagi ya untuk sewa rumahnya Tetapi saya harus bayarnya, misalnya dagihannya untuk listrik, air, juga layanan service Dan juga selain itu, ongkosnya untuk parkir, selain itu juga untuk menggunakan internet, bulanan itu Jadi juga mahal, tetapi kalau bagi orang yang menyewa rumah itu, semuanya sudah kontrak yang satu paket ya? Nggak juga, jadi itu uang sewa terpisah dengan dia listrik, air, kemudian internet, semuanya sendiri-sendiri bayarnya Jadi harus bayar juga Karena bagi saya, tidak Jadi kalau misalnya niling perbulannya itu untuk tempat tinggal, habis berapa kira-kira? Misalnya ada biaya, listrik, air Kalau listrik ya, listrik itu tergantung Kalau musim panas, misalnya tahun ini ya, bulan Juli paling mahal bagi saya Bulan Juli itu baru mulai panas, jadi saya nggak terbiasa, makanya saya selalu pakai AC Satu bulan, bulan itu sudah 100 lebih Satu bulan, uang listrik 100 lebih Kalau biasa, ada 60, 70, 71, jadi sekitarnya 70 Oke Tetapi Juli bagi saya, 100 sudah 6 bulan Oke, berarti kurat dirata-ratakan itu kira-kira 80 bulan ya? Perbulannya? Iya, tapi kalau listriknya ya, ada satu peraturan yang lebih unik saya rasa Kalau dibandingkan dengan Indonesia, saya nggak tahu di Indonesia gimana, tapi kalau di Tiongkok ya, kami bilangnya Jadi harganya itu bertingkat gitu ya? Iya, jadi seperti tangga Misalnya? Dari 0-240 kilowatt jam Kilowatt, oke Jadi kalau dari ini sampai ini harganya seberapa ya? 0,5 ya? 0,47 Oh, kira-kira 0,5 yuan lah ya? Iya, iya, iya Tetapi kalau sudah lewat, dari 240 hingga 400, itu melebihi 0,53 Iya, sekitarnya Dan kalau di atas 400, harganya lebih mahal yang 0,77 Oke, berarti bisa kita pukul rata nggak ya? Kira-kira 0,5 yuan nggak ya? Iya, iya, iya Tapi kalau keluarga biasa ya, saya, kalau saya sendiri ya, atau dulu saya tinggal bersama orang tua, 3 orang tidak bisa melewati 240 Kami termasuk yang lebih hemat Oke, berarti di pukul rata itu per kilowattnya itu 0,5 yuan Iya Kira-kira berapa ya harganya di rupiah kan? Seribu rupiah? Hmm Per kilowatt ya Kalau di Indonesia berapa guys? Aku udah lupa juga Kalau ada teman yang tahu tinggalkan di kolom komentar, oke? Ayah yang bayang Kalau di Indonesia ya aku nggak peduli semuanya Untuk biaya air? Biaya air itu lebih murah lagi ya Biaya air itu bagi saya berapa ya? 2 bulan Bayar 1 kali, bulan ini ya saya bar 35 yuan Berarti per 2 bulan? Iya, tapi kalau musim panas lebih mahal lagi Karena musim panas mungkin 1 hari saya mandi beberapa kali Sama, sama, sama Tapi sekarang mungkin sehari 1 kali mungkin Oke Jadi beda-beda Sekarang mungkin 20 yuan 20 yuan? Sebulan Sebulan 20 yuan ya Oke, biaya air listrik digabungkan 100 yuan per bulan Oke Kemudian sekarang biaya internet per bulan ya? Biaya internet ya? Biaya internet ya? Wi-Fi ya? Wi-Fi nya saya bayarnya tahun nggak? Pertahun? Pertahun berapa ya? 1.400 yuan 1.400 yuan ya? Sesetikarnya ya Berarti 1 bulan itu kira-kira 120 yuan 250 ribu rupiah Iya kan? 250 ribu rupiah untuk Wi-Fi di rumah Kalau di Indonesia berapa? Aku juga nggak tahu juga, udah lama banget Kemudian aku penasaran banget satu lagi Biaya parkir Soalnya ini nyetir sendiri ya? Iya, saya karena tempat parkirnya sangat terbatas ya Tidak cukup Jadi kalau saya bulannya lebih malam Biasanya nggak susah ya cari tempat untuk parkir Jadi saya sewanya Sewanya khusus untuk mobil saya itu Saya bayarnya tahunan juga Oh, sewa per tahun ya? Iya Tahunan sekitarnya beberapa ribu ya? 3.000 4.000 lah 4.000 yuan Sekitarnya Oh, berarti sebulan 350 yuan Iya, iya 700 ribu rupiah ya? Lumaya Karena rumah saya di pusat kota Di pinggir kota Semakin pinggir semakin murah Jadi tergantung lokasi juga sebenarnya Iya, iya Kalau di pusat kota itu harga parkir lebih mahal lagi setahu aku ya? Iya, iya Oke Dan transportasinya ada misalnya di Beijing kan ada satu hari tidak boleh menggunakan mobil Itu bukan dia nomor belaknya ya? Iya, iya Jadi harus istirahat satu hari Kalau hari itu saya harus naik bus atau teksi Oke Ada biayanya lagi Oke, oke, oke Tadi itu dari biaya parkir Aku penasaran sama satu hal, kemarin denger dari temen juga katanya Tempat parkir di Tiongkok itu bisa dibeli ya? Kayak rumah gitu? Bisa, bisa Bisa Jadi kayak udah punya sendiri seumur hidup ya mungkin ya? Mungkin berpuluh tahun gitu atau gimana? Puluhan tahun Puluhan tahun Kayak rumah gitu hak milih puluhan tahun gitu ya? Iya, 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 iya Oke Tetapi Kalau di komples perumahan saya itu Sekarang sudah semuanya sudah terjual Oh Enggak ada yang terjual Enggak ada yang kosong lagi sekarang? Kalau saya mau beli Enggak ada Hanya bisa sewa Sama orang lain Kalau orang lain punya Tapi dia tidak Tidak mau menggunakannya untuk diri sendiri Jadi saya bisa sewa Wah, jadi gila guys Jadi ini tempat parkir ini Kayak kacang goreng juga Larisnya gitu Kayak rumah jadi dijual beli Bisa dijual beli juga ya Kalau misalnya aku sudah beli Terus mau dijual lagi bisa juga ya? Bisa Berarti kayak tanah guys Tempat parkir di sini Tapi Ya Apartemen semua Iya apartemen Hanya di basement ada beberapa Tapi tidak cukup Tidak cukup Mungkin Belum tentu satu keluarga punya satu Belum tentu Tetapi kalau di luar Masih ada yang di pinggir jalan Itu juga bisa disewa Sewanya itu Bisa per tahun juga? Per tahun Per bulan Per bulan ya Jalan juga Atau Bayarnya per jam juga ada Oke Tapi kalau sewanya Saya bisa Bayarnya per tahun Kalau itu lebih hemat Ada diskon Oke Tadi dari tempat tinggal ya Nining ya Kalau aku sih Aku bahasnya dari uang sewa Uang sewa Apartemen aku Beda-beda tiap orang ya Aku tinggalnya sendiri soalnya Aku tinggal sendiri Jadi satu kamar tidur Itu harganya 5.300 juan Ya itu Per bulan Kira-kira 11 juta rupiah lah Selain uang sewa Kita harus bayar lagi Kayak uang listrik Air Tapi ini gak mahal sih Uang listrik itu sama kayak Nining per bulannya mungkin 100 juan Kemudian untuk Air Per bulannya kira-kira 20 juan juga Kemudian untuk internet Internet aku kebetulan gratis Iya Jadi gak usah bayar Soalnya aku ada pakai kartu SIM gitu Buat handphone Terus mereka ada program gitu Free Dua tahun Atau tiga tahun pertama Jadi free Kemudian rumah buat apa lagi Biaya apa lagi Oh ada satu lagi Pas musim dingin Kita perlu apa nih Pemanasan Pemanas Tapi di rumah aku itu Pemanasnya itu bukan Pemanas dari pusat gitu ya Jadi aku bisa nyalain sendiri Pakai gas Pakai gas Jadi tiap Misalnya sampai musim dingin Aku harus kayak Top up itu Top up Kayak saldo di dalam Kartu gas aku itu Buat kebetulan pemanas seruangan Jadi untuk satu musim Untuk satu tahun Pas untuk satu musim dingin ya Mungkin kira-kira 1500 juan Oh murah Murah ya Ya itu kan Kita bisa atur sendiri Pas mau pas Enggak terlalu dingin Kita kecilin Jadi enggak terlalu boros gas gitu Iya Jadi Saya selalu Kalau di rumah saya Itu adalah Yang dari umum itu Yang penyediaannya dari umum Jadi saya harus Bayarnya Biasanya pada Bulan Oktober Hingga Desember bisa Jadi saya Bayarnya untuk mungkin Tiga hingga Empat bulan ya Jadi Menurut penyupliannya Gimana Iya iya Tetapi saya merasa Kalau cara ini Dari umum itu Lebih murah Kalau yang sendiri Bisa adaptasi itu Lebih mahal Tetapi ternyata Hampir sama Iya hampir sama Kalau di rumah saya Tahun ya Saya biasanya Bayarnya Seribu Berapa ratus Seribu Tiga ratus Berarti Enggak jauh beda Enggak jauh beda Mungkin ada biaya lainnya Lagi kadang ya Mungkin Kadang ada rusak Ada lampu yang rusak Atau yang apa gitu Untuk perbulannya Mungkin digabungkan Sama uang sewa Kira-kira Enggak sampai 6 ribu yuan lah Iya Enggak sampai 6 ribu yuan Untuk tempat tinggal Jadi kira-kira 12 juta rupiah Lebih sedikit gitu Iya Jadi saya merasa Mungkin biayanya Tempat tinggal Itu pasti Yang lebih Lebih besar ya Dalam semua Pembayarannya Apalagi orang merantau Yang Enggak punya rumah Di sini ya kan Pasti biaya Untuk Sewa rumah Itu lebih Apalagi Di pinggir kota Ada apartemen yang Lebih murah Tetapi Kamu mau tinggal Di pusat kota Di pinggir kota jauh Kemana-mana Nining Enggak ada apa-apa Nining Oke Tadi itu Dari tempat tinggal Nah sekarang Dari transportasi Banyak yang penasaran kan Nining ini Nyetur sendiri Ini biaya transportasinya Ini seperti apa Perbulannya Kira-kira Kok nyetir sendiri Kalau tinggal Tinggal di Busat kota Pasti transportasinya Lebih hemat Kalau saya Itu amat jauh Jadi saya kemana-mana jauh Itu kalau naik taxi Semarangnya 100 juta Kalau mau ke Sesuatu tempat Wah 100 juta Lebih Atau puluhan juta Lebih itu Kalau Biayanya Untuk bensin Kalau saya sendiri Bensinnya Sekitar Saya Itu Saya beli Kartu Oke Jadi top up Jadi berapa Setiap kali Top up nya 3000 Biasanya bisa dipakai Dua hingga tiga bulan Dua hingga tiga bulan Dua hingga tiga bulan Karena saya malas Cari tempat Untuk parkir Iya bener Kadang parkir di luar itu Mahal sekali Saya putar putar Terus mahal juga Iya mahal juga Tetapi penuh Kadang seharian Kalau misalnya kita jalan-jalan ke mall Apalagi di pusat kota Parkir seharian Mungkin itu bisa 60-70 juan Untuk biaya parkir doang Apalagi di pusat kota itu Karena itu Harganya kalau di pusat kota Lebih mahal Per jam Kalau di pinggir kota Semakin murah Iya Jadi harga bensin per liter Di Tiongkok berapa? Ada beberapa jenis Harganya berapa Kalau yang saya pakai itu Sekarang harganya sudah naik Sampai Sembilan yuan lebih Sembilan yuan Sembilan yuan Dirupiahkan 18.000 19.000 Ya kira-kira 19.000 rupiah Jadi saya merasa Kalau dibandingkan dengan di Indonesia Pasti di sini lebih mahal Karena di Indonesia Kayaknya ada subsidi Ada subsidi Ada subsidi Saya pernah Saya pernah Nyedir di sana Karena waktu saya beli asuransi Untuk mobilnya Asuransi juga termasuk Transparenasi Nanti sebentar lagi Jadi waktu saya beli asuransi Di Indonesia Mereka Kasih Apa itu Yang kasih senyawa untuk bensin Oke Saya pagainya Satu tahun Belum habis Belum habis Karena saya jarang nyedir Karena kemana-mana Enggak Enggak kenal jalannya Oke Berarti Kalau di Indonesia Setelah aku sekarang Satu gitar tuh Yang paling murah Mungkin 10.000 rupiah Jadi harganya Cukup Bedanya cukup jauh juga ya 19.000 sama 10.000 rupiah Tapi juga ya Termasuk asuransi Dan Apa itu Servisnya Untuk mobil Itu juga termasuk Biayanya Transportasi ya Kalau asuransinya Tiap tahun Kalau Tidak ada kecelakaan Jadi asuransinya Selalu ada diskon Sampai sekarang ini Diskonnya sudah Besar sekali Sudah Baik sekali Jadi saya hanya Bayarnya Berapa ya Belum sampai 2.000 rupiah Setahun ya Setahun kira-kira Seribu lebih Iya Tapi Lumayan lah Selain itu juga Ada Apa itu Biayanya untuk Servis Servis mahal nggak? Aku pengen tahu sih Servis mobil di Tiongkok itu Servis berapa? Mobil saya setahun sekali Ada yang setahun dua kali Tetapi mobil saya setahun sekali Dan Kalau tidak ada Perlu diberbaiki Atau gimana Hanya yang Basic saja Kayak Maintenance machine Belum sampai 1.000 rupiah Oh Kira-kira Enggak sampai 1.000 rupiah Kalau rata-ratanya Rata-ratanya Mungkin tahun ini Lebih sedikit Hanya yang basic saja Tetapi Kalau mungkin tahun depan Harus ditambah beberapa Jadi Kalau rata-rata Saya rasa Kalau 1.500 Per tahun Cukup Ya Tetapi Kalau mobil terlalu Tua Itu Harganya lebih Berarti Yang paling mahal itu Sebenarnya Uang bensin Uang bensin Mungkin sebulan itu Ketika nining 3.000 rupiah itu Bisa dipakai 2 hingga 3 bulan Jadi sebulan itu Saya Termasuk Rumah saya Dari rumah saya Ke perusahaan Dekat Hanya beberapa Kilau saja Dan Saya tidak sering Pakai mobil Misalnya Main-main Ke situ Tetapi ada teman saya Wah Mungkin Boros ya? Iya Satu bulan beberapa ribu Oke Beberapa ribuan Wah itu Sangat banyak yang digunakan Tetapi kalau misalnya Ayah saya Dia hanya pakai mobilnya Untuk ke pasar Ke pasar Akhirnya suka masak Soalnya Satu tahun Hanya beberapa ratus yuan Satu tahun beberapa ratus yuan Oke Kalau aku sih Saya tiap hari pulang kerja itu Naik subway Naik subway Jadi sekali jalan itu 5 yuan Jadi pulang pergi itu Ditotalin 10 yuan Iya Jadi kadang sabtu minggu Aku juga sering keluar Kemana-mana Jadi kita kalikan aja 10 x 30 yuan Kira-kira 300 yuan ya Untuk 1 bulan Itu transportasi Kadang kalau misalnya Pas Tapi Untuk naik Naik bus umum Dan subway Itu ada diskon Iya ada diskon Tau ya? Lalu sudah Misalnya dalam bulan ini Sudah Totalnya sampai 100 yuan Ada diskonnya 20% 20% 20% Iya 20% Iya Ini Jadi ada tingkatannya Kalau misalnya Ada diskon Jadi aku pukul rata aja Agak ribet kalau dihitung-hitung Dia per bulan Subway itu 300 Kadang kalau pas Sabtu minggu Aku sering keluar gitu Kadang males naik subway Naik taksi gitu Rumah aku dari pusat kota Nggak jauh soalnya Jadi kemana-mana deket Jadi kemana-mana Ke pusat kota Memang 20 yuan Gitu doang Jadi ditambahkan Uang taksi Sama subway Mungkin sebulannya 500 yuan Untuk transportasi 500 yuan Wah Jadi Apakah saya pikir ya Mau pindah ke pusat kota? Udah nggak usah Udah ada rumah di Beijing Jadi ngapain pindah lagi ya guys Udah posat Kemana-mana jauh Oke Ya jadi guys Sampai disini dulu Pembahasan kita hari ini Tentang biaya hidup di Beijing Dari aspek Tempat tinggal dan transportasi Tentunya ada aspek lainnya lagi Kita lanjut di episode berikutnya Dua kali Sekali keluar itu makan di luar Habis berapa kira-kira Habis Kalau biasa Nggak termasuk baju musim dingin Kayak nining gitu Belanja itu sebulan tuh Kayak buat belanja baju itu Habis berapa? Tidak tahu Dua tiga tahun belasan jaket Oh my god Belum termasuk jaket yang kulit Itu Saya sumpah-sumpah ya Tahu ini saya tidak akan beli lagi Tidak percaya Percaya nggak guys? Percaya nggak?